selamat menikmati ini enziklin kucing yang gue beli atau cuman ini kucing liar sebenernya ya kucing kucing kampung gitu ya jadi dia hampir keliaran disini awalnya emang dulu gue asisten rumah tangga di rumah gue temen kucing, gue tadinya gak suka sama kucing, dan sampe sekarang juga bukan yang suka-suka banget yang megang-megang geliat-geliat gimana ya gak cuman gue ya demen aja gitu ngasih makan kucing karena sering banyak makanan tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan sayang ya kalau kita buang dan mereka gue seneng aja ngeliat dia makan gitu kan nah one day ini ada kucing yang apa namanya berkeliaran, dan gue paling suka kucing warna hitam 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 semua gitu, pekat gitu dan waktu itu peninggalan asisten rumah tangga gue ini ada banyak gitu ya terus akhirnya dia berkembang jadi banyak banget tapi banyak juga yang mati gitu yang ketahabrak orang lah yang kelides adik gue sendiri ada yang waktu itu satu warnanya abu-abu kebetulan abis kena pogging entah mungkin karena pogging atau apa kaku, mati kaku gue pikir tidur meninggal dan ada juga yang setelah berkelang-kelang buah anak akhirnya mati mati di sebelah bokernya sendiri jadi abis bokernya gitu terus dia kaku aja udah mati nih terus ada yang nungguin yang lucunya tuh ada yang nungguin gitu kayak lagi nungguin sakratul maut gitu nah sekarang sekarang ini gue mau mencoba kasih makan seperti biasa aku sering banget nah ini ada ada makanan si sasa buka puasa kemarin ya yang ini kalau kalian tau nih yang ini ayam papan ini gue sering bikin ini ayam goreng biasa kan gue akan kasih si ayam papa ini sekalian gue manggil kucing gue nah ini ada satu kucing gue mengintip dulu dia lagi tidur kayaknya disitu tuh nah ini ada kucing ini ini akhirnya dikasih nama sama anak gue meow-meow ya waktu gue pergi ke eropa waktu gue pergi ke eropa dia sebenernya gue paling sebel sama dia dulu karena dia ada kucing nabu-abu disini dihamilin sama dia gitu kerjanya dia istrinya ada tiga men istrinya ada tiga ada ada tiga lantar gue kasih lujuk ya kenapa gue tau dia istrinya tiga karena setiap gue kasih makan kalau dia ambil sama perempuan ini nih kucing-kucing perempuan dia ngalah berarti dia suaminya itu insting gue aja sebagai suami kali gitu ya tadi kalau gue panggil meow ini pasti berdatang semua nih dia lagi tidur nih nah waktu gue ke eropa gue emang agak lucu aja sebenernya gue karena di rumah gue gak ada satang dan gue gue aja ngobrol dia sampai istrin gue ketawa sendiri ini ngapain nih suaminya gelo nih gue bilang lu jaga disini ya setelah mampu pergi ke eropa sekitar 10 hari itu lu jaga depan sini dia memang waktu awal-awal sebelum pergi dia emang sering banget tidur depan rumah dan kayak ngejagain gitu jadi kalau siang dia gak ada pergi kadang-kadang aja nongol gitu sekalang malam dia nongkrong disini nah ini sekarang gue pengen coba ngasih makan gue bangunin nih kayaknya nih kayaknya nih bangunin gimana ya oh kecebutnya kepentok nih nih makan-makan nih makan nih di bawah-bawah nih ini tuh ditem banget ini emuk gitu tebal gitu bulunya kemarin sempet sempet berantem nah kalau analisa gue nih kalau namanya kucing cowok itu selalu dia melenglang buana melenglang buana itu udah mangsa lagi satu lagi ini kucing luar nih dia gak maksudnya dia sekitar sini juga tapi dia emang gak itu ya bukan kadang gue kasih makan tapi dia gak nongkrong di rumah gue nah kalau kucing cowok itu yang gue analisa dia mengalang buana pergi gitu ya karena gue pernah punya kucing cowok satu juga tapi kakinya kakinya putih dia waktu itu dia waktu itu apa namanya pas bulan ramadhan itu pergi pergi tiba-tiba pas kemana nih gue mau kasih makan gak ada ya tiba-tiba pas pas pulang pas lebaran pulang udah cak-acakan banget darah-darah oh mengalang buana dia perantau mencari yang dimangsa mencari perempuan-perempuan mungkin nah ini sempat juga nih perantau juga nih kayaknya nih kalau gue panggil rame nih nah tuh liat tuh udah datang ini udah mulai berdatangan kalau gue lempar itu anaknya itu anaknya itu anaknya juga tuh gue kayak kasih makan ikan tuh nah ini datang lagi nih ini abu-abu-abu begini ini biasanya istrinya tapi kucing udah makin lama makin kesini gue udah mulai gak tau nih yang mana anaknya karena ukurannya udah makin sama gue kayak kasih makan ikan jadi ini tampang si meow-meow nih wih bukaan kemana disini masuk video tuh liat iya pokoknya gak har sih gue sebenernya pengen pengen banget melihara kayak Black Panther gitu ya keren kali ya ini miniaturnya aja kali sebenernya dipelihara banget enggak cuman dia emang tidur-tidur belum abu aja gitu agar-agar hitam cut dari 3 arusnya ada 2 lagi abu-abu kayak gitu kalau gue deket kabur dia kabur kabur iya kayak sini doang satu ini meow meow jadi kucing-kucing ini emang sehari-hari ada di rumah gue nah kucing tuh kalau emang apa namanya mereka kita melihara kucing di rumah gitu atau kita sering banget berinteraksi sama kucing kalau kita kalau kita tiba-tiba ke ini ke tempat lain gitu main terus ketemu kucing biasanya kucing itu tau gitu kayak ada bau-bau apa namanya bau-bau kucing gitu ya kita melihara kucing atau sering berinteraksi sama kucing sebenarnya gue udah lama banget pengen bikin cerita tentang kucing ini tapi ini isang aja beneran anak-anak gak ada biasanya suka suka main masih makan bareng anak-anak kok pasti lagi tuh jatahnya udah habis eh gak mau hitung sana dah gak mau sebenarnya ada beberapa beberapa kali yang abu-abu entah yang ini ada dua lagi ada beberapa kali tuh hamil tapi entah kemana anaknya gitu ya memang ada ada teori katanya kalo misalkan ada kucing melangitkan ada kucing lain biasanya suka memburu anak-anaknya gitu supaya gak supaya gak hidup gitu nah ini gue udah yang gue liat udah tiga kali hamil gitu ya gue cuman ini nih yang kecil ini nih yang akhirnya jadi gede nih yang ini nih tuh yang kabur tuh hitam bagus juga tuh hitam banget gue demen gue harap sih bisa gue mukain dia nih biar keren jadi ada beberapa kali hamil tapi gue gak sempet nemu anaknya gak sempet apa ya itu doang yang satu atau yang ini jangan-jangan jadi anaknya juga gak hafal sih gue tampang-tampangnya jadi ada beberapa kali pengalaman sampai anaknya tuh keseret gitu ya jadi dia naruh akhirnya kita taruh si kardus anak-anaknya tuh tiga tuh di dalam rumah gitu ya di kardus di bawah kolong tangga eh maghrib-maghrib tuh gak sengaja buka pintu terus kita liat wah kenapa ada darah banyak gini ternyata udah ada yang digotong satu diseret kita ikutin apa darahnya gitu trailnya jejaknya ternyata sampai di tong sampah sana gitu ya ditarik lehernya digigit gitu kayak ya kucing bisa tuh gigit leher anaknya yang bawa anak bayinya tapi ini mah bener-bener digigit digigit di leher tuh wah cerita dibunuh apa namanya sisa tinggal tinggal dua apa apa kalau gak salah itu yang tinggal satu kali gitu udah habis semua tapi mereka hamilnya cepet gitu sebenernya udah hamil lagi terus ngelahirin lagi nah ini yang gue gak mati baterainya eh bukan baterainya memory cardnya habis tadi sampai di mana ya sampai di jumlah kucing jadi kucingnya banyak banget banyak tapi sebenernya dari gue pertama kali awal ada kucing disini sampai sekarang tuh udah ganti-ganti gitu udah berapa generasi jadi gak bukan kucing yang lambat belum atau kemana dan keluhannya kalau biasanya kan kalau kucing-kucing liat kayak gitu kan biasanya BAB-nya ya pokernya sembarangan gitu buang hajatnya tapi ya Alhamdulillah sih disini di sekitar rumah gue jarang sih ya karena tergolong gak ada gitu gue sih lebih ngajak ngomong aja ya kalau miau-miau gitu kalau kalau woker di sana ya di di tanah di luar gitu jangan disini tapi ya ada sih beberapa bukan miau-miau sih yang gue tau jadi gue menemukan buka-buka mereka di pokok bunga kayak gini waduh dalam pot bunganya gitu dalamnya jadi mereka naik udah lah gak usah dikasih liat ya bukernya gak penting tapi ya masih-masih tergolong oke lah gitu kan jadi bisa jadi pepuk kompos cuman baunya aja kadang-kadang kalau pas banget selewaran disitu ada bau tokai gitu tapi ya selama gak di lantai sini gak ada sih teman-teman aja ya jadi kalau gue lebih ngajak lebih ngajak ngobrol entah gue gila atau gimana enggak lah enggak gue gak gila kok cuman gue gue yakin mereka bisa berkomunikasi secama kucing pun tapi gue ya gue bisanya bahasa manusia gitu kan bener-bener dia ngerti lah maksudnya dengan gesture gue yang nyuruh-nyuruh boker disono ya gitu tapi yaudahlah ya kayak kita ngobrol sama orang bule gitu ya tapi ini ngomor dalam hewan tapi gue spesialis kucing jadi kalau hewan lain gue belum bisa jadi mungkin gitu aja kalian seputar kucing ya nanti kalau gue kasih makan bareng anak-anak kalau udah lagi banyak lagi gue kasih gue kasih lihat lagi videonya ya jadi gue kasih makan gak sering dan kocaknya tuh kucing sekarang tulang aja gak mau gitu ya kalau kan cukup ada tuh yang udah bersih suka gak mau apalagi kalau yang udah diisep-isep maksudnya kan ada kan orang yang suka istri gue tuh suka gitu makan tulangnya tuh diiniin gitu dibersihin jadi gak tulang doang gitu suka gak suka dia tapi kalau misalnya kita kasih masih itu ada ayamnya bisa tulangnya habis juga hebat gigi kucing tuh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masyarakat kucing kalau sambil dia makan kayaknya buat hari ini gitu aja ini vlog receh sih temen mungkin yang kalian yang suka kucing atau pengen nanya-nanya tentang kucing yang sepengalaman gue gue juga bukan expertnya sih cuman boleh lah ngobrol-ngobrol dikit di kolom komen jadi gue Insus terima kasih udah nonton video vlog yang keberapa nih yang receh gue inilah vlognya vlog-vlog sambil iseng aja gak buburit nah please like komen dan subscribe video gue mungkin bisa nonton juga video-video yang lain tentang oatmeal tentang masukan persep apa lagi tuh unpresek banyak tuh dan share juga ke temen-temen kalian oke sekarang posisi 852 subscriber gue butuh seratusan lagi untuk jadi seribu please dukung gue oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang berpuasa selamat melanjutkan puasa nah tinggal beberapa jam lagi kita buka kuatkan tegukan iman dan perut supaya bisa apa memenangkan pertarungan ini oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati